Anak perusahaan Xiaomi yang di Redmi kembali berulah gemparkan penduduk bumi dengan merilis poster peluncuran smartphone gaming pertamanya. Shiva kutip dari website MyFixKai dan diposting pada tanggal 20 April lalu, baru-baru ini general manager resmi Louie Bing telah mengumumkan nih bahwa ponsel gaming all new dari Redmi itu akan menjadi versi sempurna dari Redmi K40. Smartphone gaming pertama dari Redmi itu akan diberi nama lengkap Redmi K40 Game Enhanced Edition dan smartphone yang memiliki nomor model M2104K10C itu memiliki elemen yang cocok digunakan untuk e-sport serta dilengkapi juga dengan berbagai detail dan fungsi sebagaimana smartphone gaming bekerja. Ponsel gaming pertamanya tersebut akan hadir menggunakan layar pancul Samsung AI AMOLED dengan refresh rate-nya tertinggi saat ini, yakni 144Hz. Tingginya refresh rate pada sebuah display tentu akan sangat mempengaruhi tampilan pada smartphone tersebut. Sebab, tampilannya akan semakin halus dan anti ngelag-ngelag saat bermain game, saat menonton film, atau bahkan saat meng-scroll banyaknya laman pada smartphone yang kamu gunakan. Namun, perlu diketahui nih, kalau semakin tinggi kecepatan refresh rate-nya, tentu semakin tinggi pula energi yang diperlukan. Maka dari itu, seperti yang terungkap dalam sertifikasi 3C, Redmi membekali smartphone gaming pertamanya dengan baterai besar di 5000 mAh dan juga fast charging dengan daya yang tinggi di 65W. Selanjutnya, smartphone yang memiliki jargon main game machine, main game flagship, plus hardcore game function itu akan mengusung chipset Mediatek Dimensity 1200 bermanufaktur 6nm. Lagi-lagi, Shiva kutip dari MyFixGuide, bagian belakang ponsel ini diharapkan memiliki desain belakang berserat karbon seperti yang terlihat pada poster yang telah disebarluaskan. Kalau diamati lebih detailnya, pada bagian samping terdapat tombol slider dan area fingerprint. Namun, ketika slider diturunkan, maka area fingerprint-nya akan muncul dan menjadi tombol yang sepertinya tombolnya khusus gaming gitu loh guys. Dan seketika itu juga, ketika slider diturunkan, akan mencerahkan area sekitar kamera. Nah, Shiva kutip dari gsmarena.com, smartphone ini telah dites benchmark AnTuTu 9 dan mencetak skor keseluruhan mencapai 724.495 poin. Skor ini tepat berada di atas Snapdragon 870 yang diuji menggunakan OnePlus 9R yang mendapatkan skor 720.325 poin. Shiva kutip dari MyFixGuide, pihak perusahaan menyebutkan ponsel gaming Redmi ini bakalan dirilis beberapa hari lagi, yakni pada akhir bulan April 2021. Pada poster yang disebarluaskan perusahaan, tertara juga nih, kalau ponsel K40 NEC Gaming ini akan berkoneksi 5G dan bakal dirilis 27 April 2021 pukul 19.30 waktu setempat. Waduh, panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Iya, soalnya kan kita belum sempat nabung ya guys. Bener-bener info yang mengejutkan banget gitu lah. Nah, terus Shiva kutip dari gsmarena.com, smartphone ini bakalan dibanderol dengan harga yang alhamdulillahnya gak terlalu menguras kantong kok. Coba tebak kira-kira harganya berapa guys? Ya, harganya dibanderol 305 dolar atau kalau dirupiahkan menjadi 4,4 jutaan. Dengan harga segitu, udah dapetin spesifikasi anti-mainstream yang cocok banget nih buat dipamerin di hari lembara nanti. Kalau menurut kamu, smartphone ini enaknya di buy or di good buy aja guys. Komen di kolom komentar ya. Oke, jadi segitu aja. Berita teknologi kali ini, semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton channel DKID. Jangan lupa support kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan semangat puasannya teman-teman.